Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Trio Wahyu Sabutro NIM 1612245 saya jurusan Teknik Elektro S1 Angkatan 16 Nama saya Dimana Tiropro NIM 1612226 Prodi Teknik Elektro S1 di sini kelompok kami akan membahas tentang simulasi daripada MATLAB di Simulink ini tugasnya Pak Engen dari pemerintah kuliah sinyal di kita mungkin itu sedikit perkenalan dari kami dan selanjutnya adalah hasil dari simulasi yang kita lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya di sini dari simulasi di Simulink menggunakan filter dari lokas filter ini saya kebagian untuk pembuatan desain di Simulinknya yang pertama-tama kita harus melakukan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar kita kita disini pertama-tama kita disini buka MATLAB aplikasi MATLAB kita buka pada Simulinknya disini setelah keluar seperti ini kita klik pada Blink Model atau menu lembar kosong setelah terbuka seperti ini ini adalah gambaran dari simulingnya kita klik pada library browser untuk mencari bagian bagian-bagian komponen yang akan kita gunakan sebagai low pass filter ini sudah keluar pertama-tama disini kan kita menggunakan low pass filter dan disitu komponennya kita menggunakan inputan transfer function serta skup sebagai pembaca signal output yang dikeluarkan oleh transfer function kita klik disini kita cari skup setelah itu kita ke continue kita ke continue kita cari transfer function transfer fcn disini tulisannya kita taruh disini sudah setelah itu kita cari input kita disini inputan menggunakan scene wave menggunakan scene wave setelah itu kita sambungkan semua antara scene wave ke transfer function transfer function ke skup pertama-tama kita edit dulu bagiannya transfer function disini kita kasih 100 disini 1 dan 100 kemudian disini kita kasih ampli tuduhnya sebesar 10 volt untuk frekuensinya sendiri disini ada rumusnya 2 kali pi kali dari frekuensi 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 yang kita gunakan disini kelompok kami menggunakan 3 kecobaan yaitu 1, 10, dan 100 pertama kita coba dulu yang pertama 1 1 heads dan simulation stop timenya kita ganti 1 kita run dan kita lihat hasil skupnya coba kita zoom out coba kita zoom out mode sekali mode sekali disini kan skupnya ada tampilannya ada 2 channel 1 dan channel 2 disini untuk channel 1 nya kita kasih ke 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 kakinya ke input ke outputannya dari scene wave jadi nanti akan ditampilkan bagaimana sinyal ketika tidak di filter sama dalam keadaan di filter ini kita coba kita klik run kita klik skupnya disini ditampilkan 2 signal kemudian kita ganti frekuensinya menjadi 10 klik run klik run kita coba lihat skupnya nah disini sudah sudah ada ada perubahan dari inputan awal posisinya amplitude tetap 10 volt kemudian yang outputannya di atas ini sudah berkurang kurang dari 10 volt kita coba yang 100 kita coba frekuensi yang 100 klik ok kita run kita coba lihat nah disini sudah semakin sudah semakin rapat signalnya nah disini bisa kita lihat outputan setelah kita filter menggunakan transfer function tadi outputannya berubah turun hingga kisaran di bawah 2 volt kemudian untuk amplitude yang tidak di filter nilainya tetap stabil di 10 volt nah untuk penjelasan signal ini akan dijelaskan oleh teman saya dan untuk perhitungan matematikanya juga akan dijelaskan oleh teman saya saya persilahkan nah katakan kita sudah simulasikan pada simuling dengan frekuensi 1 10 dan 100 diperoleh dengan gambar seperti ini pada frekuensi 1 tidak ada peredaman sehingga hasil input dan output sama pada yang kedua pada frekuensi 10 dapat ditampilkan gambar berikut ini jadi semakin besar frekuensi maka hasil output amplitude semakin kecil pada penjelasan yang ketiga pada frekuensi 100 dapat ditampilkan sebagai gambar berikut ini dari tiga penjelasan tadi dapat jingkulkan bahwa ketika frekuensinya semakin besar maka outputnya semakin diredam sehingga amplitude semakin kecil mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang hasil output penampang hasil frekuensi untuk penjelasan untuk menikmati makanya akan dijelaskan oleh teman saya baik sini selanjutnya saya akan memberikan desain awal low pass filter yang mana digunakan untuk simulasi pada simuling nanti yang gunanya untuk menentukan spesifikasi yang diberikan pada uji model yang dirancang untuk sinyal input sinusoidal di berbagai frekuensi yang berbeda contohnya pangkainya adalah sebagai berikut untuk menjelaskan bagaimana cara memperoleh hasil dari 100 per S plus 100 yang pada trans function yang dijelaskan oleh teman saya tadi prio nah disini yang mana besarnya nilai respon yaitu hubungan keluaran pengasukan suatu dengan bentuk respon yang berbeda pada setiap jenis filter besar nilai respon dapat diperoleh dari perhitungan fungsi alih atau transfer function dimana bisa dilihat dalam apa gambar disini ada rangkaian rangkaian low pass rangkaian low pass ada V in ada kapasitor dan ada V out disini saya akan menjelaskan bagaimana memperoleh dari 100 per S plus 100 tersebut sebelumnya saya jelaskan sebelum kita memperoleh itu kita harus mengetahui bahasanya harus dicari HS yang mana HS itu fungsi alih kemudian disini HS dengan rumus PO per PI berarti output tegangan output dengan input kemudian HS per 1 per SC per R plus 1 per SC itu rumusnya karena disini V out 1 per SC kemudian PI R plus 1 per SC kemudian HS disederahkan sehingga memperoleh 1 per R SC plus 1 kemudian HS disederahkan lagi menjadi 1 per SC per SC sehingga dari perhitungan itu diperoleh 100 per S plus 100 sehingga mencari V out setelah digabungkan dengan XC yaitu dengan rumus P in dikali XC per akar R pangkat 2 plus XT pangkat 2 sehingga dari 3 tahap frekuensi yang dimulai dari 1 Hz Diasumsikan V in masuk dengan 10 V sehingga XC 159 154 94 kemudian berarti dapat disimpulkan dengan frekuensi rendah 1 Hz output atau V out hampir sama dengan V in dikarenakan tidak ada peredaman sedikit kemudian tegangan output pada frekuensi 10 Hz 10 Hz diasumsikan dengan tegangan input 10 V dihasilkan XC nya 159 15 4 94 atau 15 9 15 4 94 sehingga P out nya diperoleh dari 10 dikali 0,8467 sama dengan 8,467 volt dari hasil V out 1 Hz dengan 10 Hz semakin tinggi frekuensi nya sehingga peredaman dimulai atau semakin besar sehingga output pada 10 Hz lebih kecil daripada 1 Hz kemudian dilanjutkan dari tegangan output frekuensi 100 Hz dari percobaan itu diasumsikan dengan input 10 V dari XC nya menjadi 159 1,54 94 kemudian hasil outputnya tegangan outputnya yaitu 10 dikali 0,157 dengan hasil 1,57 volt nah mungkin itu sedikit simulasi yang kita lakukan dari kelompok kami terus ada yang lain lagi cukup sekian dari kami apabila banyak salahnya kurang sopan dari kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye